Oke, nama saya Eko, kebetulan saya pemilik Lovebird Kastawa. Karena Lovebird Kastawa ini yang saya miliki adalah Lovebird, yang bisa dibilang Lovebird konslet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perjalanannya ya kebetulan Lovebird ya hasil dari ternakan kita sendiri, yang kemudian kita rawat dan kebetulan memang ada bakat, tanpa kita buat apapun. Dan ya hasilnya ya dia konslet dengan sendirinya gitu. Rawatan ekstra pun kita nggak ada. Dari mulai lolohan ya, kita kan ngambil dari indukan, kita loloh, kemudian kita rawat seperti halnya Lovebird yang lain. Kemudian sekitar bulan ke-8, agak sedikit menonjol. Dia ini agak sedikit menonjol. Awalnya nggak tahu kan? Awalnya kita nggak tahu. Agak sedikit menonjol, dan akhirnya kita... kita pisahkan lah. Sebenarnya kan dia untulan dulu, dari baby memang sudah untulan. Kita-kita-kita pisahkan, kemudian ya dia mulai terlihat bakatnya gitu, bakatnya. Jadi, baru saat itu kita fokuskan, dan ternyata hasilnya ya Alhamdulillah. Acara ini di-sponsori oleh... Inilah salah satu kunci agar robot kalian tetap stabil di gantangan. Terima kasih telah menonton! Sekitar... apa ya? Baru... baru bulan Mei pertengahan. Tiga bulan ya? Baru tiga bulan. Yang jelas kan pasti setelah menemukan bahwa dia sudah mulai agak bakat karakter nih. Untuk kerawatan kan agak berbeda atau gimana? Untuk kerawatan ya, Alhamdulillah ya, dia ini gak rewel. Gak terlalu apa ya... Jadi, kemauan kita mungkin dia bisa ngikutin. Untuk sampai saat ini ya, rawatan yang gak ada yang namanya ekstra ataupun apa ya, hanya tohmilet putih dan jagung juga sekitar dua kali atau tiga kali seminggu gitu. Jagung? Untuk kangkung kan? Kangkung dulu sempat pernah, karena memang dulu kan kita belum tahu bakatnya nih. Setelah kita tahu bakatnya, karena takutnya tuh birahnya naik. Setahu saya seperti itu, kalau untuk konsumsi Love Boating, konsumsi kangkung mungkin naik. Makanya kita pertahankan bahwa yang aman, kita main aman, kita kasih milet putih dan jagung aja. Jagung sebagai tenaga sih. Kasetawa ini betina atau jantan? Kita masih prediksi betina. Karena dia ini masih muda ya. Masih muda di... Ya bisa dibilang di setahun tiga bulan lah. Tiga bulan. Tapi katanya ada pasangannya ya sebelumnya saat ini? Betul. Ada pasangannya ketika ada pasangannya itu... Dia ini belum kelihat bakatnya? Belum kelihat banget. Kemudian kita... Kita apa nih, kita reset. Ya. Coba ganti. Ya. Coba kita ganti ya. Dia menonjol akhirnya. Durasi yang kita pernah lihat sekali itu... Top performenya itu sekitar 1 menit 20 detik. 10 menit 20 detik. Makanya kita... Alhamdulillah sekali punya... Dia ini tidak terlalu rewel. Tidak terlalu ekstra untuk rawatannya gitu. Orang buat juri, bayar ke nanti. Eh biasa dong. Tidak terlalu rewel. 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 Ya sangat disayangkan sekali, kan sempat beredar katanya Lopet Konsep itu dicetak karena hal yang negatif, sangat-sangat disayangkan sekali karena memang ya klimaks main Lopet ya emang konflik gitu loh Jadi kalau memang ada pemisahan atau apa yang namanya dia dianaktirikan untuk di kelas Lopet itu sangat disayangkan karena untuk nyetak konsel itu idaman semua para pemain Lopet tidak mudah Itu pun rata-rata semuanya itu rejeki gitu ya Rejeki, rejeki sekali Jadi ya tim kita ini, tim stress ini ya alhamdulillah punya Yang jelas kan sudah merasakan bahwa Lopet Konsep itu tidak diciptakan Betul Betul Ya masih terlalu dini juga sih untuk umuran dia ini sekitar 1 tahun 3 bulan sudah keluar minornya Sudah keluar minor ya Sudah keluar minor Ya untuk speednya sih kalau dia tuh tidak terlalu ngabut ya Jadi mungkin bisa ngatur nafas dan jedah pun alhamdulillah sangat rapat lah Yang jenisnya apa sih? Kalau dia ini ya pas kun ya Pas kun ya Pas kun ya Pas kun ya Sudah beberapa pekan ke sini selama dia sudah terlihat gitu, turun lapangan itu sudah beberapa? Awalnya memang ya ini awalnya itu memang Jadi pertama kali kita gantang kan ya untuk mencari settingan kunci ya memang masih bandel Tapi memang kunci dari untuk membuat Lopet ini jadi apa? Jadi koncer ataupun jadi ngunci di lapangan itu ya harus sering dibawa ke lapangan memang Mau kita pondangan 3 bulan, 4 bulan, setahun Ya memang setahu saya seperti itu dari para pendahulu ya kita bicara pengalaman sih ya Makanya saya kemarin tuh sebelum dia dibawa kegantangan saya sharing sama para pendahulu, para suhu Ya kebetulan mereka ngasih support dan akhirnya saya Semasa terlalu cepat juga dia untuk ngunci di lapangan ini Kita keluarkan bulan Mei Itu awal Juni itu sudah mulai alhamdulillah udah mulai ngunci dan durasinya sudah Top performanya sudah kelihatan sama 1 menit 20 detik itu 1 menit 20 detik Dan mungkin ya Karena Tapi saya yakin nih Performanya bisa lebih tinggi lagi karena Rawatannya kan masih sederhana sekali Karena kan kita saya dan Ting itu rata-rata orang pekerja semua ya Terima kasih Terima kasih